Intro Rapat Paripurna DPRD Kota Madiun yang dihadiri seluruh fraksi DPRD dikelar di Gedung Paripurna DPRD Kota Madiun. Rapat Paripurna tersebut membahas tentang penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas Raperda Kota Madiun dengan agenda laporan pertanggungjawaban Wali Kota Madiun mengenai pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019. Saat membuka rapat Paripurna, Ketua DPRD Kota Madiun menyampaikan bahwa agenda pada rapat kali ini merupakan tindak lanjut proses pembahasan atas Raperda Kota Madiun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019 yang pada hari Senin yang lalu telah disampaikan nota keuangan oleh Wali Kota Madiun. Selanjutnya dalam pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Madiun terkait agenda tersebut, banyak sekali pertanyaan yang disampaikan terkait laporan pertanggungjawaban Wali Kota Madiun atas pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020. Di antaranya mempertanyakan tentang tidak tercapainya target APBD 2019, silpa yang masih tinggi sekitar 16 persen, sistem pengendalian pengelolaan keuangan daerah Kota Madiun dalam temuan BPK Jatim masih menemukan adanya kelemahan pada sistem kontrol yang berakibat pada penghutan pendapatan daerah jenis pajak daerah belum memadai. Selain itu mengenai tuntutan ganti rugi oleh pihak ketiga yang masih tinggi. Dan dalam sistem pengelolaan pemeriksaan obat dan pembekalan kesehatan rusak atau kadaluarsa yang dilakukan oleh panitia di Dinas Kesehatan dan KB belum dilaksanakan secara memadai, sehingga masih banyak ditemukan kondisi obat-obatan yang sudah kadaluarsa. Ya, jadi sidang paripunan hari ini kaitannya penyampaian pemandangan umum dari fraksi-fraksi berkait laporan pertanggung jawaban pemerintah Kota Madiun dalam hal ini penggunaan anggaran di 2019, yang hari ini memang banyak pertanyaan-pertanyaan dari seluruh fraksi yang nanti akan dijawab oleh kota besok hari Rabu. Jadi paripunan akan kita lanjut besok hari Rabu jam 10, dan setelah itu kami akan telah kembali dan kita akan berikan pendapat fraksi akhir, pendapat akhir fraksi di hari Jumatnya. Terkait pertanyaan, tadi bisa dituliskan secara spesifik? Banyak sekali, mas. Jadi mungkin ada cara umum, mungkin masalah serapan anggaran yang kurang maksimal di masing-masing OPD, terus ada lagi mungkin laporan realisasi dari BUM di Kota Madiun, itulah khususnya, banyak mencermati masalah itu. Ya, temuan dari UBPK itu sudah berkali-kali, mas ya, berkali-kali, dan itu selalu hal yang sama, jadi memang pihutang daripada kekurangan bayar daripada masing-masing, pekerjaan fisik yang memang belum terbayar hampir 3 tahun ini, itu masih menjadi hutang, dan kita dari pemerintah selalu melakukan penagian. Terkait pandangan umum fraksi, Ketua DPRD Kota Madiun, Andi Raya, juga menambahkan bahwa secara umum, serapan anggaran yang dilakukan oleh seluruh OPD yang kurang maksimal serta laporan realisasi dari BUM di Kota Madiun. Dari Madiun, Tim Liputan, Garda TV Terima kasih. Kepala, 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 Kepala.